Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Hutan merupakan area hijau dan luas yang dipenuhi berbagai macam pohon dan tenaman yang lebat. Hutan memiliki peran penting dalam kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Salah satu fungsi hutan yang sangat penting adalah menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Hutan juga merupakan tempat tinggal flora dan fauna dengan beragam spesies. Maka untuk itu perlu mengetahui fungsi hutan selain menghasilkan oksigen, agar lebih bijak dalam memanfaatkan hutan serta meminimalisir kerusakan hutan. Satu, menghasilkan oksigen. Hutan memiliki fungsi utama yaitu sebagai penyedia oksigen atau udara bersih yang mana dibutuhkan oleh semua makhluk hidup untuk bernafas dan menyerap karbon dioksida atau udara kotor yang dikeluarkan makhluk hidup. Satu batang pohon dewasa mampu menghasilkan oksigen yang bisa digunakan 2 hingga 10 orang dalam sehari. Dua, menunjukkan bumi. Karena peran hutan sebagai penghasil oksigen dan menyerap karbon dioksida yang memicu pemanasan global, maka bumi akan menjadi dingin dan sejuk jika banyak mengandung oksigen. Namun, semakin lama kawasan hutan semakin sedikit dan mengakibatkan pemanasan global yang semakin meluas, menjadikan udara semakin panas. Tiga, cadangan air tanah. Hutan menjadi tempat cadangan air tanah dengan menampung air hujan yang jatuh ke dalam tanah dan mengikat air hutan dengan akar-akar pohon. Selanjutnya, air hujan tersebut dapat menjadi cadangan air dalam tanah. Empat, mencegah banjir. Karena hutan mampu mengikat air hujan yang jatuh terus menerus, mengibatkan banjir tidak terjadi. Jika hujan terus menggoyul namun tidak ada yang bisa mengandalkan luapan air di daratan, maka banjir akan terjadi. Hutan berperan penting dalam pencegahan banjir karena mampu mengikat air hujan yang berlebihan. Lima, mencegah tanah longsor. Pohon-pohon yang terdapat di hutan memiliki akar yang besar setah panjang yang tumbuh di dalam tanah. Akar tersebut mampu mengikat tanah agar tidak mudah longsor di medan yang miring. Jika hujan mengguyur, mengakibatkan tanah menjadi rapuh dan budak jatuh mengikuti arah gravitasi. Namun tanah longsor mampu dihindari dengan adanya akar pohon yang menjaga agar tanah tidak mudah longsor. Enam, tempat tinggal hewan. Hutan hujan tropis memiliki karnopis sehingga mampu melindungi hewan yang tinggal di dalamnya. Hewan karnifora, herbivora, dan juga omnifora mampu tinggal di dalam hutan yang lebat karena banyak kandungan air serta sumber pangan bagi hewan. Para hewan yang juga memilih tinggal di dalam hutan karena sumber pangan terpenuhi yang mampu menunjang hidup mereka. 7. Sebagai tempat wisata Banyak tempat wisata yang terlihat dikembangkan dengan memanfaatkan hutan. Salah satu contoh tempat wisata yaitu hutan pinus yang tersebar luas di beberapa wilayah. Dengan merombak sedikit hutan pinus menjadi spot foto yang menarik serta pemandangan yang cantik, mampu menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung di hutan pinus. Nah itulah tadi pembahasan mengenai fungsi dan manfaat hutan. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan share atau subscribe Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.